Pelatih Timnas Senior, Sinteyong, kabarnya memanggil 4 pemain Timnas Indonesia U19 ke kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia Senior akan melanjutkan babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada September 2024 mendatang. Di laga pertama, Timnas Indonesia akan bertandang menghadapi Arab Saudi pada tanggal 5 September 2024. Kemudian dilanjutkan dengan melawan Australia pada 10 September 2024. Menjelang kualifikasi babak ketiga tersebut, pelatih Sinteyong pun kabarnya masih membutuhkan tenaga tambahan pemain diaspora. Dan kini, kabarnya PSSI sedang mendekati penyerang FC Ultrates oleh Romani dan wingback kanan FC Copenhagen Kevin Dix yang akan membantu Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga. Namun, jika di bulan September 2024 nanti kedua nama pemain tersebut masih tak kunjung bergabung ke Timnas Merah Putih, maka pelatih Sinteyong berpotensi akan meminta bantuan ke empat pemain Timnas Indonesia U19. Seperti yang diketahui, pemain Timnas U19 saat ini mendapatkan pujian besar karena penampilannya yang sangat mentereng dan berhasil membawa Timnas Garuda lolos ke babak semipinal Piala FF U19 2024. Ada pun empat pemain sekuat U19 yang akan dipanggil oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut adalah Jens Raffen, Maures Mokinoke, Tim Gepens, dan Dion Mard. Jens Raffen tampil cemerlang di Timnas Indonesia U19. Dari tiga pertandingan yang dilakoni, Timnas Indonesia penyerang berusia 18 tahun itu sudah mengoleksi tiga gol dan tiga asis. Hebatnya lagi, Jens Raffen hanya tampil satu kali tampil sebagai starter dari tiga pertandingan tersebut. Seandainya Jens Raffen diberi kesempatan bermain sebagai starter lebih banyak, maka jumlah gol dan asis yang didapat oleh Jens Raffen bukan tak mungkin akan lebih banyak lagi. Jika keempat nama di atas dapat disertakan, kekuatan Timnas Indonesia akan praktis lebih kuat. Jens Raffen dan Maures Mokinoke dapat diandalkan di lini depan, sedangkan Tim Gepens dan Dion Marks di lini belakang. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.